Saudara puluhan korban investasi bodong kooperasi Madu Klanceng berunjuk rasa di depan Mapolres Kediri Kota. Mereka menuntut kejelasan kasus yang merugikan warga hingga 500 miliar rupiah. Puluhan korban investasi bodong kooperasi Madu Klanceng ini berunjuk rasa di depan Mapolres Kediri Kota. Mereka menuntut polisi agar segera menyelesaikan kasus investasi bodong yang merugikan warga hingga 500 miliar. Kasus investasi bodong ini mencuat pada tahun lalu saat pemilik kooperasi Madu Klanceng kabur dan membawa uang miliaran rupiah milik 8.000 warga. Warga yang merasa ditipu akhirnya melaporkan pemilik kooperasi atas nama Anton ke polisi. Namun hingga satu tahun berselang, kasus investasi bodong itu belum kunjung ada kejelasan. Bahkan pelaku utama hingga kini juga masih buron. Para korban pun geram dan meminta polisi segera menangkap pelaku. Sedangkan kantor pusatnya secara pendaftaran ada di Madiun. Nah ini kan agak janggal. Kenapa akte pendirian pusat adalah di Madiun, tapi pengendali manajemen dan keuangan dan keseluruhan cabang adalah di Kediri. Itulah yang menjadi kami kenapa kok titip pusatnya pengumpulan teman-teman ini adalah di Polresta Kediri. Pengingat TKP kejadian-kejahatan ketua kooperasi lari juga dari Kediri. Total kerjaman ada berapa? Kalau total kerugian seluruh Indonesia kurang lebih 8.000-an anggota dengan kerugian taksiran antara 500M sampai 1 triliun seluruh Indonesia. Kerugian yang dialami para korban investasi bodong ini pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur